Oke halo guys, ketemu lagi di video gue Kali ini videonya gak tentang perkayuan guys Kenapa? Karena sekarang tuh lagi hype banget Dengan sepeda, goes Tapi masih berhubungan guys Kenapa gue bilang berhubungan? Karena sepeda, mesin, apapun alat-alat yang gue gunakan Itu selalu menggunakan pelumas guys Bener gak? Iya bener Nah ini adalah kenapa di samping kiri gue ini Atau di sebelah kanan kalian Gue liat ini ada beberapa pelumas Jadi kalau lo pengen tau fungsi dari pelumas Itu berbeda-beda sebenarnya Gue pake ini di mesin-mesin perkayuan gue Juga bisa dipake ini di sepeda Atau di motor, atau di mobil, atau di apapun Semua yang berbau mesin itu bisa menggunakan pelumas ini guys Tapi lo harus tau Masing-masing pelumas ini punya keunggulan masing-masing Jadi gak setiap pelumas itu bisa Misalkan rantai, rantai sepeda pake yang lubrikan aja Enggak Ini macem-macem ada fungsinya masing-masing Nanti gue akan bahas fungsi dari macem-macem pelumas ini guys Jadi lo harus stay tune terus di video ini Karena mudah-mudahan insya Allah nih video pasti berguna guys Kalau gak berguna lo cari youtube yang lain aja guys Beneran gak apa-apa Jadi kenapa beda-beda Karena disini udah tertulis di Apa namanya di kalengnya guys Disini ada contohnya Rexco 50 Tulisannya multi-purpose lubricant Terus kalau dibaca Kalau dibaca nih ya Ini lucen rusty part Melonggarkan bagian yang berkarat Melindungi dari karat Menghilangkan kelembaban Menghilangkan bunyi derit Membersihkan dan menghilangkan oli asfal dan debu Jadi ini biasanya gue pake Kalau misalkan di drat-drat yang berkarat Gak bisa dibuka Pakainya ini Kalau kita udah bisa Apa tuh namanya Handle-handle itu bunyi Pintu Hing pintu bunyi Semprotinnya ini guys Nih Ini biar bagian yang berkarat tuh Agak loncer-loncer sedikit Oke Lalu yang kedua ini ada Rexco 18 Rexco 18 ini Membersihkan komponen elektronik Tidak meninggalkan residu Tidak menghantarkan listrik Cepat kering Menghilangkan oli gemuk dan debu Jadi gini Jadi contohnya gini Kalau misalnya lu punya lampu Bohlam Fitting belakangnya semprotin Sama fitting yang ceweknya disemprotin Terus dipasang Bohlamnya ditaruh di air Itu tidak mengantarkan listrik Gue pernah dicontohin sama orang Resco nya sendiri sih Nah ini juga perlu kan guys Untuk membersihkan Nah lalu disini ada Rexco 25 Rexco 25 ini chain loop Chain loop tuh Untuk membersihkan Melumasi rantai Memperpanjang usia Rantai Menghilangkan bunyi derit Tahan air Melindungi dari karat Nah Rexco 25 ini Yang akan Gue pake Buat sepeda ini Rantai-rantai Mau rantai sepeda Rantai motor Rantai Gue kebetulan punya Apa tuh namanya Crane Buat narik-narik barang Ini gue pake juga Oke Nanti kita contohin Cara pakenya Nah ini Rexco 70 Digris Menghilangkan oli Gemuk Kotoran Debu Mengkilatkan Melindungi permukaan logam Tidak meninggalkan residu Ideal untuk otomatif Industri dan rumah tangga Nah kali ini Gue mau ngilangin Oli-oli Itu pake ini guys Buat sepeda gue Jadi Ini bukan hanya untuk sepeda Bisa buat Mobil Motor Dinamo Mesin Ya Dinamo mesin Table show Apalagi itu ya Ini juga bisa guys Buat ngilangin Gemuk-gemuknya guys Lanjut aja guys ya Setelah Daripada gue banyak ngomong Gue contohin Sebelum bersepeda Ingat Safety Nah gue jadi ingat Harus bersihin rantai Ya ada dia Enak guys Dicium Sama Hesti Purwadinanta Lagi dong Lagi dong Udah ditinggal Oke Mari kita guys bersama guys Yuk Tapi kita bersihin dulu Gear-gearnya Rantai-rantainya Let's go Oke Jadi karena gue mau bersihin Debu-debunya Gue mau semprotin dulu Sama Rexco 70 guys Kita coba ya Semprotin Ini semuanya Disemprotin guys Kocok Semprot Weh Putra Weh salju guys Salju Salju Wuhuuu Mantul Set Di bagian-bagian yang Banyak gemuknya Itu semprotin aja guys Jangan lupa kalau busanya hilang kita ambil kuas terus kita gosok-gosok guys gosok-gosok bagian yang udah disemprotin semuanya pakai kuas atau pakai sikat juga bisa boleh-boleh aja ya terus ambil semprotan guys isinya air biasa aja gua pakai air putih Hai ini kita semprotin tuh Wow 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 Wuhu mantul seletoh giri-giranya bersih tinggal semprot doang Iya kan Gemuk-gemuknya hilang guys Kita lihat dari dekat tuh guys Tuh Yang tadinya hitam Sekarang jadi bersih guys Tuh Gimana menurut anda guys Tinggal disemprot doang kan guys Tuh Gemuk-gemuknya hilang Abis ini Abis kita bersihin semuanya nih Dengan Sudah bersih dari gemuk Kita pake Chain loopnya guys Karena memang itu buat rantai sepeda Kita coba semprotin Tapi gue mau bersihin dulu yang ini Biar Cakep dulu Cepet 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 Nah oke guys sekarang kita lanjut ke proses berikutnya Kita mau gunain Rexco 25 chain loop Jadi kita mau lumasin ke seluruhnya guys Nih guys langsung semprotin aja guys Kocok-kocok-kocok Ya terus semuanya guys Ini melembabkan guys Chain loop ini melembabkan Langsung aja semuanya Nanti kalau udah semuanya nih guys Ke bawah-bawah Terus kita pindahin giginya guys Kelihatan kan guys Perpindahannya tuh Sampai bawah Oke Ini biasanya akan muncrat-muncrat guys Jadi di belakangnya jangan Kalau bisa gak usah ada orang Terus mundurin lagi ke atas Gitu terus diulangi Sampil disemprot lagi Ini yang kedua Terus 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 Ya jangan pelit-pelit guys Biar sepedanya enak Turunin lagi Turunin lagi Turunin lagi ulang Loncer Loncer Atau seminggu sekali Loncer udah guys Wuhuu Mantul Keren Kita ketemu di video berikutnya Jangan pernah berhenti untuk berkreasi Karena kalian tidak sendirian Thank you Jangan lupa Share Like Comment Kasih tau ke temen-temen mengenai video ini Karena menurut gue Cukup bermanfaat Oke Terus Terima kasih telah menonton!